Hai ini kayu kami temukan Nah tak bertuan ya banyak sekali di antara wahau dan segah pembalakan liar tak terawasi atau luput dari pantauan kehutanan dan polisi masih marak terjadi di Kalimantan Timur khususnya di wilayah hutan perbatasan wilayah Klai dan Kabupaten Berau Kalimantan Timur belum lama ini warga menemukan ratusan batang atau sekitar kurang lebih 5 meter kubik kayu olahan berbentuk blok ukuran 10x10 cm dan 20x20 cm tak bertuan di sebuah tempat pengumpulan dan aktivitas pelaku pengolah kayu tanpa dokumen resmi tak ada yang berani mengaku siapa pemilik kayu ilegal tersebut yang jelas keberadaan kayu olahan ini merupakan bentuk pencurian sebab tidak menggunakan izin pengelolaan yang resmi sesuai dengan undang-undang kehutanan Republik Indonesia seorang pemain kayu olahan yang dikenal warga juga tak mengaku sebagai pemilik kayu tersebut masih diketahui warga setempat pemain kayu olah kerap terlihat warawiri di lokasi itu saya dikonfirmasi melalui sambungan telepon WA lelaki yang biasa disebut BA tersebut menjawab dengan ketus dan terasa tidak menunjukkan simpati videonya banyak ini kami ambil maupun petunjuk sebelum naik bang cari sendiri aja saya pun juga tidak tahu dimana letaknya dan barang itu barangnya siapa saya tidak tahu juga cari sendiri aja orangnya yang jelas saat sekarang ini saya tidak punya barang karena saya mau menyeberang ke Sulawesi dalam rangka acara keluarga BA mengaku tidak bermain kayu lagi dan tak paham siapa memiliki kayu yang ditemukan tersebut BA juga mengaku sudah lama tak mengelola kayu dan kini dia hendak ke Sulawesi untuk sebuah acara pesta perkawinan kayak itu ditumpuk sesuai ukuran dan diduga siap untuk dijemput dan dinaikkan ke mobil angkutan warga mencoba mengkonfirmasi ke polsek kelai namun belum berhasil mendapatkan jawaban apa-apa pun terhadap dinas kehutanan yang dikonfirmasi melalui WA juga tak mendapat respon positif keberadaan kayu olahan ilegal tersebut diduga hasil wongkalekun oknum aparat dinas kehutanan dengan para pemain kayu olahan maklum wilayah kawasan hutan sumber kayu tersebut ditebang jauh dari jangkauan pantauan penduduk apalagi aparat kepolisian dan dinas terkait di kayu ini ukurannya 20x20 diduga kayu ini banyak sekali bertumpuk-tumpuk disini ada sekitar 40 tubik di lain-lain tempat dan ini jalur jalan poros kelai provinsi Kaltim Kecamatan kelai ya ini lokasinya jadi kami mencari pemiliknya tidak ditemukan siapa pemiliknya kayak gini ini adalah kayu mulin dari pengkirai 10 10 dan ukuran 20 20 terletak di dekat sekitar 2 kilo dari kawasan dan hutan kelai Kalim tim Kaltara TV melaporkan bisa merindah menuju kelai ini kami temukan sama tim dan kawasan podersialkan bisa像!!!!! ketika juga